Halo my friends, assalamualaikum, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat dalam berkarya. For your information kali ini my friends, ada informasi terbaru dan menarik dari maestro fingerstyle Alif Bata, yang ternyata memiliki penggemar berat seorang senator. Ternyata, wakil rakyat di Senayan ada juga yang menjadi pendukung dan penggemar berat maestro fingerstyle kebanggaan Indonesia, Alif Bata. Dialah senator Jawa Tengah Abdul Holik. Hal itu tampak ketika Abdul Holik menghadiri acara dialog kenegaraan yang membahas haluan negara dalam pembangunan. Sebagai salah satu narasumber, saya tampil beda dengan menggunakan kaos bergambar Alif Bars. Saat datang awal dan menyapa teman-teman wartawan sambil mengatakan, hari ini saya sengaja memakai kaos Alif Bata sebagai bentuk kebanggaan dan dukungan untuk Mas Alif Bata yang karyanya sangat fenomenal dan mengguncang dunia. Maestro fingerstyle ini selalu tampil sederhana dan dengan gitar yang biasa saja. Tetapi setiap karyanya yang diunggah ke kanal Youtube selalu mendapat apresiasi luar biasa. Bukan hanya dari dalam negeri, bahkan hingga ke luar negeri. Viewernya mencapai jutaan dan banyak diantaranya para pemusik. Saya mengaku sebagai pengagum berat dan sangat menikmati karya-karya Alif Bata. Di kesempatan sela-sela rehat, Abdul Holik selalu menyempatkan memutar karya Alif Bata. Dalam pandangannya, semua karya Mas Alif enak dinikmati dan sangat menghibur. Terlebih, Mas Alif ini telah membuka ruang bagi banyak orang untuk mengembangkan karya dengan menjadikan karyanya sebagai cover dengan paduan vokal, baik dari penyanyi dalam negeri maupun luar negeri. Kekaguman untuk menyukai musik dari berbagai genre ini semakin bertambah, karena Alif Bata mampu mengangkat lagu-lagu nasional dan daerah yang kemudian mengundang becah kagum dan membuat warganet mencari lagu tersebut. Misalnya, ketika Alif Bata mengunggah lagu, Lingsir Wengi, banyak warganet dari luar negeri mencari tahu lagu tersebut. Demikian pula ketika lagu, Sebujur Bangkai, Karya Raja dan Dutroma Irama yang diunggah Alif Bata sangat digemari di luar negeri. Juga lagu-lagu nasional seperti Tanah Airku, Syukur, Indonesia Pusaka, yang dimainkan dengan teknik khusus sangat menggugah rasa nasionalisme kita. Nah, itu tadi my friends for your information kali ini yang datang dari Senaton Jawa Tengah, Abdul Holik, yang ternyata pendukung dan penggemar berat Alif Bata. Sampai ketemu lagi di informasi-informasi selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat dan sukses selalu. Babai, Assalamualaikum.